Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel GundurWok Di video kali ini saya yang men-share sedikit solusi tentang aplikasi whatsapp yang kena hack atau diretas Lebih baik mencegah daripada mengobati Jadi sebelum teretas atau ke hack whatsapp kalian silahkan simak video ini Terus bagi kalian yang terlanjur teretas atau ke hack Jangan nunggu waktu sesegera mungkin kalian meregistrasi ulang dengan nomor tersebut Kalau susah meregistrasi kalian masuk ke menu pengaturan di hp kalian Lalu pilih aplikasi Lalu cari aplikasi whatsapp kalian Setelah itu kalian hapus data di menu tersebut Lalu tutup menu pengaturan tersebut Dan masuk lagi ke aplikasi whatsapp Lalu registrasi dari awal Dan simak video ini agar sedikit mencegah whatsapp kalian ke hack atau tertas Yang pertama kalian masuk ke aplikasi whatsapp Lalu kalian pilih setelan atau setting Pilih akun Lalu verifikasi dua langkah Selanjutnya kalian klik tombol aktifkan Lalu isi pin sebanyak 6 digit angka Usahakan kalian jangan sampai lupa pin tersebut 1,2,3,4,5,6 Kemudian isi lagi 1,2,3,4,5,6 Untuk konfirmasi pin Setelah isi pin kalian isi email atau bisa dilewati Lalu isi email lagi untuk konfirmasi Kemudian selesai Selanjutnya kalian kembali ke menu akun Kalian pilih keamanan Disini ada switch tampilan notifikasi keamanan Itu artinya jika diaktifkan Maka ketika whatsapp mengganti Kode keamanan akun kalian di server Maka saat itu Pin tadi akan tampil Untuk diisi oleh kalian Kenapa whatsapp mengganti Kode keamanan Artinya Kalian menginstall ulang whatsapp Atau kalian mengganti hp kalian Dan kalian menginstall ulang Whatsapp tersebut Begitu aja video dari saya Semoga banyak manfaatnya Jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Jika video ini Bermanfaat bagi kalian Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like